Al-Fatihah Kesusahannya hilang Terlupakan dan terhibur Al-Hadis yang ke-8 Rasulullah SAW ditanya Tentang orang yang berperang Dengan niat untuk menampilkan keberanian Dan orang yang berperang Untuk dikarenakan fanatisme daerah Atau fanatisme kobila Atau fanatisme negeri Atau orang yang Dia berperang karena ria Ingin dilihat orang Gaya berperangnya Agar dipuji Manakah dari mereka itu yang dijalan Allah Ternyata Rasulullah tidak memilih satupun dari mereka Tapi apa? Sekolah Rasulullah SAW Barang siapa berperang Agar kalimat Allah itulah yang tertinggi Maka dia itu yang visabilillah Al-Hadis Muttabakun Aleyh Ya Oh ya Bismillah Kalau Mungkin ada perbedaan Naskah barangkali ya Mungkin perbedaan naskah Kitab Dan memang kitab Terjadi perbedaan Antara naskah yang asli Yang masih maktut Dengan naskah yang apa Dicetak Makanya Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri Habithullah Beliau mentahkik kitab ini Dari tiga maktut Maktut yang langka Nah beliau mengatakan Yang beredar dicetakan Itu sebagiannya Keliru dan kurang Kata beliau Dan wajar Namanya Amal manusia memang wajar Ya Bapak Yang penting nanti Kalau kita sudah sampai di Akhir bab Ini bab ikhlas Kalau memang ternyata Ada kekurangan Apa-apa Anak dikasih tahu Biar tidak ada Hadis yang lewat Hatta apa Yang di Syarong Syekh Usaimin sendiri Banyak hadis yang Tidak beliau syaroh Atau barangkali Apa itu Barangkali memang Kitab beliau itu Sakot Kitab yang beliau Pakai waktu itu Berarti kita pakai Hadis Adi Musa sekarang ini Dari sini kita mendapatkan Faedah apa itu Wujuhu apa Al-Ilim Qabla'l-Qawli Wal-Amal Wajibnya untuk Kita mengetahui dulu Berilmu dulu Sebelum Mengucapkan dan Beramal Di sini Abu Musa al-Asali R.A. Masya Allah Beliau bertanya Mana ini amalan yang sesuai Daripada nanti sudah terlanjir berperang Dan mati Ternyata Niatnya keliru Bagus Di sini bertanya Bagaimana kalau orang Niatnya memamerkan Keberanian Atau mata-mata memang Karena keberanian Atau untuk Fanatisme Kedaerahan Dan seterusnya Dan seterusnya Mana yang bisa Bilillah Rasulullah Mengatakan Kalau niatnya adalah Meninggikan kalimat Allah Bukan meninggikan Nama dia Bukan pula Meninggikan nama Wilayah dia Atau Tabilah dia Maka itulah yang Fisabilillah Niatnya memang untuk Allah Bukan untuk Negerinya Atau untuk dirinya sendiri Kemudian kita lihat Di sini Bahwasannya Fisabilillah Adalah Shay'un marhub Istilah Fisabilillah Ini adalah sesuatu Yang disukai orang Memang Rata-rata Orang yang dia punya Iman Dia senang Dengan istilah ini Fisabilillah Makanya ditanyakan Mana yang Fisabilillah sekarang Karena orang yang Punya iman Berarti dia punya Aslul mahabbah Untuk Allah Ta'ala Asal kecintaan Untuk Allah itu ada Makanya ditanya Berperang yang mana ini Pengorbanan jiwa Yang mana ya Di jalan Allah Maka disebutkan Di sini Kemudian Kita lihat Di sini Bahwasannya Yang namanya Ikhlas Adalah apa I'lau kalimatillah Yang namanya Ikhlas adalah Memang niatnya Untuk meninggikan Kalimat Allah Apa itu Kalimat Allah Yang diinginkan Yang pertama Kalimat Allah Adalah La ilaha ilallah Dan memang Perangnya adalah Niatnya agar Tidak terjadi Kesyirikan Inilah yang namanya Kalimat Allah Dan perangilah mereka Orang-orang kafir itu Sampai Tidak terjadi Fitnah Apa makna Fitnah disini Asyirik Sebagaimana Ucapan Al-Imamu Ahmad Al-fitnah Fitnah itu adalah Syirik Fitnah maknanya Banyak Tetapi yang pertama Kali Yang diinginkan Di dalam Al-Quran Adalah ini Untuk yang terkait Dengan apa Peperangan Yaitu agar Tidak lagi Terjadi kesyirikan Karena Allah Ta'ala Menciptakan Langit dan bumi Adalah untuk Apa Untuk menjadi Tempat peribadatan Hanya kepada dia Bukan agar Orang beribadah Kepada patung Atau kepada Kepada Sesama manusia Atau kepada Setan Dan lain-lain Maka kalau Ibadah hanya Kepada Allah Maka disitu Kalimat Allah Tegak Dan yang kedua Ini juga Kalimat Allah Dan agar Ketaatan itu Semuanya Hanya untuk Allah Inilah kalimat Allah Makanya kalau disitu Ada Suatu negeri Yang tidak berbuat Syirik Tetapi mereka Biasa durhaka Maka disitu Kalimat Allah Lemah Bukan Allah Yang lemah Tetapi apa Tetapi Penerapannya Itu yang lemah Disitu Bukan kalimat Allah Yang tegak Ketaatan kepada Allah Disitu masih Lemah Maka kalimat Allah Yang diinginkan disini Adalah Ketahu hidannya Dan juga Ketaatan Itulah yang namanya Kalimat Allah Berperangnya adalah Untuk itu Sekarang Apa akibat Kalau seseorang itu Berperangnya Bukan untuk Allah Akibatnya Bukan sekedar Amalannya Kukur Masalah amalannya Kukur Jelas Yaitu apa Kalau kamu Berbuat syirik Pasti amalannya Akan kukur Tetapi Masalahnya Bukan hanya Kukur Amalannya Kalau cuma Tidak diterima Tapi kemudian Dia Dimaafkan Itu masih Sederhana Tetapi Masalahnya Adalah Nanti Dia akan Disiksa Di dalam Neraka Ini yang Lebih Menakutkan Sebagaimana Datang dari Hadis Sesungguhnya Orang yang Pertama Kali Dengan Mereka Itu Neraka Dinyalakan Adalah Tiga Golongan Manusia Yang pertama Adalah Rojolun Ustush Hid Seseorang Yang Dihukumi Mati Syahid Kemudian Dia Didatangkan Kemudian Ditampakkan Kepada Dia Nikmat Nikmat Yang Allah Berikan Ketika Di Dunia Kekuatan Yang Bagus Keberanian Yang Hebat Senjata Yang Bagus Misalkan Dan seterusnya Kemudian Dia Kenal Memang Allah Sudah Memberikan Ini Kemudian Ditanyakan Kepadanya Kemana Kamu Amalkan Nikmat Nikmat Ini Tadi Orang Ini Mengatakan Saya Berperang Di Jalan Mu Ya Allah Sampai Saya Mati Syahid Rasul Mengatakan Awal Berkirman Ngeri Kalau Yang Mendustakan Adalah Allah Bisa Apa Kamu Dusta Kamu Itu Berperang Hanya Agar Dikatakan Sebagai Pemberani Dan Telah Dikatakan Jadi Apa Yang Dianyatkan Sudah Dapatkan Orang Sudah Memuji Dia Sebagai Pemberani Sudah Hanya Itu Pahalanya Pahala Yang Dia Inginkan Yaitu Sekedar Orang Memuji Dia Sebagai Pemberani Kemudian Kemudian Para Malaika Diperintahkan Untuk Menyeret Dia Dan Dia Diseret Di Atas Wajah Sampai Dilemparkan Kedalam Neraka Ini Bahayanya Orang Yang Berperang Dengan Niat Semata Untuk Memamerkan Keberanian Bukan Dengan Niat Untuk Kalimat Allah Adapun Kalau Berperang Memang Dia Ikhlas Tapi Dengan Harapan Bisa Mendapatkan Ghanimah Maka Kalau Niatnya Itu Semata Mata Karena Allah Maka Pahalanya Pun Sempurna Kalau Niatnya Adalah Karena Allah Tetapi Juga Untuk Mendapatkan Sedikit Ghanimah Maka Itu Tidak Apa-apa Itu Halal Itu Adalah Reziki Halal Hanya Saja Apa Pahalanya Tidak Seperti Kelompok Yang Pertama Seperti Nanti Akan Kita Lewati Hadis Hadis Itu Hadis Soheh Muslim Bahkan Barang Siapa Dia Perang Dalam Keadaan Pulang Tanpa Membawa Apa-apa Maka Pahalanya Sempurna Adapun Kalau Dia Pulang Dalam Keadaan Membawa Ghanimah Maka Dia Telah Mendapatkan Dua Pertiga Pahala Yang Disegerakan Nanti Di Hari Kiamat Dia Hanya Mendapat Sepertiga Pahala Sepertiga Sudah Sudah Banyak Sekali Nanti Di Hari Kiamat Itu Nanti Akan Di Lewati Hadis Hadis Tersebut Insyaallah Sebentar Maka Pernah Ditanyakan Kepada Beliau Sebagian Tentara Bertanya Bagaimana Kalau Kami Sekarang Berperang Melawan Pemberontak Syiah Pemberontak Rafidah Sekarang Kami Mendapatkan Pahala Atau Tidak Maka Syekh Huna Mengatakan Dan jawabannya Betul Dan Bagus Kalau Kalian Berperang Dengan Niat Membela Umat Islam Dan Membela Agama Allah Maka Kalian Dapat Pahala Yang Mati Mati Syahid Tapi Kalau Kalian Berperang Semata Mata Karena Gaji Bulanan Mendapatkan Uang Setiap Bulan Maka Kalian Tidak Mendapatkan Kecuali Apa Yang Kalian Niatkan Tadi Tidak Dapat Uang Selesai Tidak Dapat Pahala Apa Atau Kalian Berperang Semata Mata Untuk Watoni Karena Emang Lagu Orang Yaman Kan Itu kan Watoni Watoni Negeriku Negeriku Maka Apa Kalian Matinya Adalah Mati Sebagai Orang Yang Hamiah Yaitu Sekedar Untuk Fanatisme Negara Dan Ini Bahaya Kalau Berperangnya Dengan Niat Itu Bukan Sekedar Dia Rugi Rugi Dari Sisi Tidak Mendapatkan Pahala Tetapi Dia Bisa Masuk Kedalam Neraka Karena Orang Yang Berperang Hamiah Atau Alah Royatin Imiah Sekedar Di Bawah Bendera Kebutaan Dia Berperang Karena Untuk Kejayaan Di bulan Untuk Kejayaan Negeri Bulan Maka Kalau Dia Mati Matinya Mati Dalam Neraka Alhamdulillah